welcome to bike the channel Oke guys hari ini gue mau review sparepart Hino truk jadi disini gue mau review mengenai sparepart Junion Park Indonesia kalian juga harus tahu bahwa Hino punya tiga label diantaranya label Hino Junion Park Jepang Hino label Junion Park Indonesia dan label HOP jadi HOP itu adalah HMSI original part punya dari produksi Hino ATPM sendiri kalian juga harus tahu juga bahwa label Hino Jun part Indonesia ini tidak kalah saing dengan produk Jepang Oke guys disini saya akan membahas mengenai label Hino Junion Park Indonesia disini dia juga punya tiga kriteria dimana Hino ini produk Hino ini asli dari Junion Park Indonesia pertama diantaranya kita harus tahu dulu itu adalah barcode nya jadi kalian harus tahu barcode nya dan kemudian kalian harus tahu hologram hologramnya nanti saya akan tunjukkan dan kemudian terdapat logo air logo Hino nya nah kalian harus tahu juga di bawah kode barcode kalian belum tahu kan nanti saya akan tunjukkan dimana tempat-tempat yang saya sebutkan tersebut jadi kalian juga harus perlu tahu produk Hino Junion Park Indonesia ini tidak kalah saing dengan produk Hino Jepang Oke guys ini dia namanya barcoding atau barcode kalian harus tahu bentuknya seperti ini ini garis tegak lurus dan ada yang tipis dan ada juga yang tebal selanjutnya adalah hologram kalian harus tahu juga hologram ini hologram ini ini dia dia bersifat ini dia bersifat warna-warni kalau dilihat dari samping kanan atau kiri jadi dia disitu juga ada lo tulisan Hino nya dan juga harus tahu selanjutnya itu adalah setelah hologram logo Hino jadi itulah ada logo Hino nya itu Alhamdulillah bisa di auto fokuskan jadi kalian jika sudah ketemu logo Hino nya barcode nya ada hologram nya ada dijamin part asli yang kalian beli Oke itu dia review yang bisa saya sampaikan mengenai label Hino Jun part Indonesia yang asli semoga kalian yang membeli suku cadang Hino Truk tidak tertipu dengan produk-produk imitasi yang lainnya kalian dijamin puas menggunakan jenian part Indonesia karena tidak kalah saing dengan kalah saing juga dengan jenian part Jepang itulah yang bisa saya sampaikan mengenai review saya semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk subscribe like comment and share share nya ya guys hanya komen-komen juga boleh guys mengenai seputar serpat kendaraan atau produk Hino lainnya sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe thank you ya guys thanks for watching bye